KURIKULUM MERDEKA Mendik Butristek Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dibuat demi mewujudkan Merdeka Belajar sekaligus menangani learning loss akibat pandemi. Kurikulum ini kabarnya sudah diterapkan di 2.500 sekolah jenjang TK hingga SMA. Apa perbedaan kurikulum Merdeka dari para pendahulunya? Kini, siswa SMA kelas 11 dan 12 tak lagi dikotakan ke dalam jurusan IPA dan IPS. Mereka bebas meramu kombinasi pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasinya. Gak cuma siswa, guru juga diberikan kebebasan untuk maju atau mundur di dalam suatu fase kurikulum menyesuaikan perkembangan murid-muridnya. Kurikulum ini menawarkan fleksibilitas lainnya dengan menyediakan 3 opsi. Pertama, kalau sekolah belum nyaman melakukan perubahan, boleh kok tetap pakai kurikulum 2013. Kedua, kalau sekolah ingin bertransformasi tapi belum siap dengan perubahan besar, mereka boleh pakai kurikulum darurat yang sudah ada sejak awal pandemi alias 2020. Opsi terakhir, sekolah yang ingin dan siap dengan perubahan, gas deh pakai kurikulum Merdeka. Tapi, guru yang sudah nicip kurikulum ini punya sejumlah kekhawatiran nih. Karena tengah target jam pelajaran diubah dari semula per minggu menjadi per tahun, mereka khawatir kurikulum ini berdampak pada hak tunjangan mereka. Kewajiban beban mengajar 24 sampai 40 jam juga dinilai bikin kreasi dan inovasi guru tak optimal. Selain itu, banyak guru mengaku bingung harus menerapkan kurikulum yang mana. Atas kekhawatiran ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR menjamin kurikulum ini enggak bakal merugikan guru. Kalau adik-adik, gimana? Sudah siap belum kalau kurikulum ini diterapkan di sekolahmu?